Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video kali ini Saya akan menjawab satu pertanyaan Yang sepertinya unik untuk kita bahas kali ini Karena ini jarang sekali ditanyakan oleh orang Nah, pertanyaannya yaitu tentang Cara menyudahi PDKT Ketika sama-sama sudah merasa tidak nyaman lagi Bagaimana sih mbah caranya? Ya, begini ya Langsung saja Banyak yang bilang Banyak yang bilang kalau cinta itu datangnya dari mata Terus kemudian turun ke hati Ya, jujur saya pribadi Setuju lah dengan tanggapan yang seperti itu Karena memang gak bisa dipungkiri juga Kalau cinta itu datangnya di saat kita Saling bertatapan Ada kesempatan untuk bertemu kemudian bertatapan Kalau Anda ingat Pertama kali ketemu pasangan dengan pasangan Anda Anda pasti merasakan getaran-getaran hati ketika ketemu dengan pasangan Anda Untuk yang pertama kalinya Namun Namun saran saya Lebih berhati-hatilah ketika kamu memulai hal seperti ini Karena Kadang apa yang kita lihat secara langsung Dari mata kita Itu tidak sesuai dengan kenyataannya Maka dari itu Pas kita sudah melakukan PDKT Tapi orang tersebut tidak sesuai Dengan kenyataannya Misalnya Aneh Orang yang ngebosenin Orang yang overacting Diajak mau menggak nyambung Dan lain-lain Akhirnya ya Bisa gak bisa Kita harus menyudahi PDKT ini Demi kenyamanan kita bersama Namun Dengan harus Dengan cara yang Baik-baik Nah Bagaimana Cara yang baik untuk menyudahi PDKT Yang pertama Mulailah Kurangi Menghubungi dia Ini kita lakukan secara bertahap Jadi Mulailah Kurangi Hubungan Atau Komunikasi Dengan dia Jangan langsung Terus kemudian Menghilang Begitu saja Jika Anda Sering sekali Setiap hari Setiap jam Menghubungi dia Maka Sedikit Dengan sedikit Mulailah Mengurangi Hal itu Kemudian Yang kedua Jelaskanlah Dengan Baik-baik Jelaskanlah Dengan secara baik-baik Jika langkah pertama tadi Sudah Anda Lakukan Yang terjadi Selanjutnya Pasti Tinggung pertanyaan Kenapa Anda bersikap Seperti itu Bersikap Seperti Tidak Biasanya Nah Saat pertanyaan ini Muncul Hal yang harus Anda Lakukan adalah Memberikan Penjelasan Kenapa Anda Seperti itu Jelaskan Jelaskan Ke dia Apa yang Jadi alasan Anda Kok Sudah mulai Jara Menghubungi dia Tapi Jelaskanlah Dengan cara Dengan baik Jangan langsung Belak-belakan Kalau dia itu Yang sesuai dengan Yang Kamu harapkan Bicaralah Baik-baik Nah Kemudian yang ketiga Jangan langsung Menghilang Seperti yang Sudah saya singgung Di poin yang pertama Tadi Cara langsung Menghilang Tanpa sebuah Penjelasan Itu bukan Suatu Solusi Kalau Permasalahan Anda Sudah Selesai Setidaknya Lakukan Langkah Yang pertama Tadi Misalnya Seminggu Sekali Anda Hubungi Kemudian Bertahat Dua Minggu Sekali Dan Seterusnya Tujuannya Apa Supaya Kalian Berdua Sama-sama Terbiasa Kemudian Yang keempat Tetaplah Menjadi Teman Baik Meskipun Tidak Lagi Mengikat Suatu Hubungan Atau Terekat Suatu Hubungan Lagi Artinya Begini Dari Pengamatan Saya Selama Ini Banyak Sekali Orang Yang Sudah Tidak Menjalin Hubungan Tapi Mereka Justru Sepertinya Malah Saling Membenci Mungkin Anda Juga Pernah Merasakan Hal Ini Nah Saran Saya Meskipun Hubungan Ini Sudah Putus Semoga Saling Tali Tali Silaturahmi Sangat Penting Untuk Tetap Dijalik Nah Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentar Pada Video Ini Atau Hubungi Kontakt Yang Ada Pada Deskripsi Video Ini Semoga Bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita